Pemisah evakuasi penumpang kapal feri KMP Mutiara Berkas 1 yang terbakar di dermaga pelabuhan Indah Kiat, Celegon, Banten berlangsung dramatis. Ratusan penumpang terpaksa harus turun ke bawah kapal menggunakan kren dengan berkelantungan. Detik-detik penyelamatan penumpang kapal feri KMP Mutiara Berkas 1 di dermaga pelabuhan Indah Kiat, Celegon, Banten terekam video amatir. Ratusan penumpang yang panik berusaha turun dari atas kapal dengan menggunakan kren. Para penumpang berjalan di atas kren sambil berkelantungan untuk menyelamatkan diri. Sebagian penumpang yang masih berada di atas kapal semakin khawatir lantaran asap pekat menghalangi pandangan mereka. Sebanyak 10 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api dari bagian belakang kapal. Menurut seorang penumpang, saat kapal akan berangkat tiba-tiba muncul ke puluhan asap hingga membuat panik. Bahkan penumpang sempat berteriak dan meminta tolong agar segera dievakuasi. Kebakaran ini diduga berasal dari terbakarnya salah satu kendaraan pengangkut sepeda foto. Dilaporkan empat penumpang dilarikan ke rumah sakit akibat menghirup asap. Sementara itu, hingga Rabu malam petugas damkar masih berusaha memadamkan api dari kebakaran kapal feri KMP Mutiara Berkas 1. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, I News melaporkan.